JEDUL RENUNGAN KITA SAAT INI ADALAH PARA IMAM YANG KORUPSI JEDUL RENUNGAN KITA SAAT INI ADALAH PARA IMAM YANG KORUPSI Hirman Tuhan dari Malayahi Fasa 2 ayat 7-9 berbunyi Sebab bibir seorang imam memelihara pengetahuan dan orang mencari pengajaran dari mulutnya sebab dialah utusan Tuhan semesta alam Tetapi kamu ini menyimpang dari jalan Kamu membuat banyak orang tergelincir dengan pengajaranmu Kamu merusakkan perjanjian dengan Lewi, Firman Tuhan semesta alam Maka aku pun akan membuat kamu hina dan rendah bagi seluruh umat ini Oleh karena kamu tidak mengikuti jalan yang kutunjukkan tetapi memandang bulu dalam pengajaranmu Di masa lalu, para imam adalah orang-orang Lewi yang berasal dari keturunan Harun Para imam adalah utusan-utusan Tuhan untuk mengajar umat Israel hidup di jalan yang Tuhan tunjukkan Di masa kini, para imam adalah kita semua yang telah mengecap kebaikan Tuhan menerima kepastian keselamatan dalam Tuhan Yesus Kristus 1 Petrus 2 ayat 9 Tetapi kamulah bangsa yang terpilih Imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib Saudara, tanggung jawab kita adalah untuk memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Tuhan memberitakan kabar baik memberitakan anugerah keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus Peringatannya tetap relevan bagi kita Jangan korupsi Artinya, jangan memandang bulu dalam menyatakan kabar baik Kewajiban kita untuk mengajarkan yang benar tentang Tuhan Saat keluarga atau kenalan kita bertanya apa kehendak Tuhan Dalam hidup ini, ajarlah mereka untuk berbuat yang benar sesuai dengan yang dituliskan Alkitab Jangan membeda-bedakan orang pada waktu kita menyampaikan pesan Tuhan Sampaikan kabar baik apa adanya Tuhan Yesus menyertai selalu Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya